Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluk, itu artinya suara galak. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terakhir. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata, lawan! Suaraku tak bisa berhenti bergemar, di semesta raya suaraku membarak. Walau kau terus saja, coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Karena kebenaran akan terus hidup, sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati, aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap tuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburumu seperti kutukan. Aku bukan artis pembuat perintah, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati. Aku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku ia berkata, Kau masih hidup. Ya, aku memang masih utuh. Dan kata-kataku belum binasa. Karena kebenaran akan terus hidup. Sekalipun kau lenyapkan. Kebenaran takkan mati. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Siapkan barisan dan siap untuk melawan. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda. Akan terus memburumu seperti kutukan. Akan terus memburumu seperti kutukan.